Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 aktivitas TEMAS ini ada kepentingan masyarakat yang secara umum karena kita melihat PT TEMAS ini masuk itu sehingga ada persaingan antara PT SPIL dan TEMAS, sehingga kita merasa tidak monopoli, dan kita masyarakat kita merasa diuntungkan dengan persaingan itu, bayangkan yang dari 18 juta sekarang tinggal 12-13 juta bisa ditekan berkaitan dengan pelaksanaan penganggaran setelah kita bersepakat yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk penganggaran tahun 2019 kemarin alamnya sudah selesai dilakukan pekerjaannya, nah di 2020 itu tidak mungkin kita biarkan yang sudah rusak lagi walaupun aktivitas PT TEMAS itu sampai sekarang tetap berlanjut jadi kita sepakat pada pembahasan kita menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah, tentunya itu sudah ada kajian-kajian walaupun itu belum tuntas sebetulnya ya, nah sehingga kita melakukan persetujuan itu dengan dasar-dasar pertimbangan jangan sampai jalan ini makin lama, makin rusak tentunya akan menggunakan pembiayaan yang lebih besar oke, secara sederhananya apakah Pak Haji Sagas selaku Ketua Komisi 3 mau menyampaikan ini posisi sebetulnya dilematis maksudnya dilematis kalau pemerintah dan DPR tidak menganggarkan lewat APBD jalan itu akan terus rusak di sisi yang lain masyarakat ketika jalan terus rusak terus juga protes terus juga mengkritisi nah akhirnya dengan sisi dua di sisi dilematis ini akhirnya mau tidak mau pemerintah dengan DPR harus turun tangan menyelesaikan ini apakah seperti itu? ya sebetulnya itulah salah satu pertimbangan kita ya kan kalau kita berharap dengan apa yang menjadi statementnya PT. Temas dia akan memperbaiki tetapi kan dalam perbaikan yang selama ini kita tahu bahwa berdasarkan kemampuan dari PT. Temas ya perusahaan itu juga hanya sebatas tambah sulam ya tambah sulam nah kita untuk memaksimalkan perbaikan jalan ini kan menggunakan dana APBD dan itu bertahap nah jadi jangan kita melihat dari sisi kenapa pemerintah daerah menganggarkan tidak dibebankan kepada PT. Temas ya karena PT. Temas juga punya keterbatasan dan kalau dibiarkan kapan selesai jalan? kalau itu dibiarkan kapan selesainya? ya kan? kalau dia hanya tambah sulam-tambah sulam yang seperti pernah kita lihat realisasi selama inilah tentunya apalagi di musim hujan seperti ini kan tambah parah lagi nah itu sebetulnya jadi mau tidak mau memang pemerintah dan DPR orang sulpangan ya? suka tidak suka untuk penganggaran ya kami dari DPRD itu harus menyetujui karena tentunya dari pengajuan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu sudah ada kajian-kajian oke dan memang ini untuk kepentingan masyarakat banyak juga ya? ya terlebih-lebih itu salah satu pertimbangan kita oke karena kita melihat juga anggaran kita dengan hanya 20 sekian miliar itu 26 tidak menguras dan mengurangi untuk pekerjaan kepentingan-kepentingan lain jadi masih berjalan yang lain juga jalan yang perbaikan jalan najisat juga juga jalan oke siap artinya memang ini semata-mata pertimbangannya adalah untuk kepentingan masyarakat semua ya? artinya clear persoalan ini kan? kalau saya menganggap itu tidak ada masalah oke dari penganggaran pelaksanaan sudah kita rasakan ya kalau kita biarkan ya jadi apa jalan kita tapi Alhamdulillah ada penanganan 2019 Alhamdulillah lalu lintas masyarakat di sana sudah cukup baik walaupun itu baru sebelah baru sebelah terharap kedepannya itu supaya lebih tuntas artinya nanti pasti jalannya juga dirijit beton kan? ya karena pasti temas lewat situ lagi ya makanya dan mungkin kita setelah ada perbaikan paling tidak mungkin dinas perhubungan sudah melakukan pembatasan-pembatasan terkait daya angkut dari perusahaan oke terima kasih terima kasih terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati